Halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama dengan saya, Ari Kuncoro. Kali ini kita akan bicara tentang filosofi. Filosofi yang mana bisa kita ambil dari algoritma machine learning di program Tanya Data Expert. Saya ambil dua algoritma, yaitu Decision Tree dan Random Forest. Teman-teman tahu sendirikan bahwa Decision Tree itu merupakan salah satu algoritma di mana di dalamnya ada beberapa root atau node-node dan juga ranting-rantingnya atau age. Di mana masing-masing itu bisa kita rangkai sedemikian sehingga nanti si pohon keputusannya akan menghasilkan keputusan yang diinginkan. Asalkan kita punya label-label atau semacam variable yang dependent dan juga variable yang independent atau variable biasa kita sebut sebagai feature ataupun atribut. Nah, untuk algoritma Decision Tree ini beberapa keputusan-keputusan itu dibuat mana variable-variable yang dianggap penting itu didahulukan sebagai akar. Mana yang kurang penting ditaruh sebagai node-node lain yang sebagai anak-anaknya, sebagai node-node ranting-rantingnya, sehingga ujung-ujungnya itu jadi dahan-dahan terkecil. Nah, ada pun sebuah istilah di situ Anda mengenal entropi. Di mana makin heterogen suatu node, maka makin tinggi entropinya. Sebaliknya, makin homogen suatu node, misalkan di dalam satu variable itu, ada variable jenis kelamin di mana 50% laki-laki, 50% perempuan. Artinya di situ berarti ada entropi yang tinggi. Tapi kalau homogen, cowok semua atau cewek semua, artinya entropinya rendah. Jadi makin ke ujung, variable-nya artinya nanti si variable itu sendiri akan makin homogen. Nah, hidup keseharian itu laksana menemukan pohon-pohon keputusan. Satu hari saja kan ada beberapa kegiatan yang Anda mesti ketok palu. Mulai dari makan, minum, belanja, bekerja, dan lain sebagainya. Nah, pohon keputusan ini ya, cuma satu kan otaknya. Jadi kalau misalkan kita menumbuhkan berbagai pohon atau bermacam-macam pohon dengan berbagai variable yang diambil, tentunya ada namanya, yaitu random forest. Makanya hutan-hutan yang ditumbuhkan dari random-random pohon. Oke, saya akan lanjutkan ke filosofi random forest. Kalau filosofi random forest, artinya kan teman-teman tadi barusan mendengarkan cerita saya bahwa ada pohon-pohon yang diambil dari beberapa kolom-kolom dan baris-baris suatu variable. Kalau si random forest ini, kita menumbuhkan misalkan minimal ratusan pohon, misalkan seratus pohon. Nah, itulah yang menjadi filosofi dasar atau konsep dasar kenapa random forest ini muncul. Jadi, pohon-pohon yang tidak kurang dari seratus pohon ini biasanya kita tumbuhkan. Dan hasil akhir keputusannya itu bisa lebih kuat atau robas. Dan memiliki power yang kuat untuk mengutamakan kepentingan orang banyak. Karena di dalam satu pohon itu kan diambil random list secara kolomnya dan secara barisnya. Nah, kalau teman-teman bayangkan bahwa random forest dan decision tree ini sebagai sistem pemerintahan sebuah negara, maka negara demokratis lah yang dianggap sebagai representasi dari algoritma yang random forest. Sedangkan yang decision tree ini adalah pengejauhan tahan dari sistem pemerintahan kerajaan. Karena kalau misalkan demokratis kan artinya ada perwakilan yang menjadi penyambung aspirasi lidah rakyat gitu ya. Jadi, mereka biasanya melakukan musyawarah untuk mufakat, untuk berkumpul bersama, membuat undang-undang atau membuat keputusan. Tetapi kalau kerajaan ya satu orang saja dengan beberapa penasehatnya di belakang. Nah, bagus yang mana? Tergantung. Kita nggak bisa pukul rata karena ada raja yang cakap dan beres mengatur negaranya, tapi ada juga sistem pemerintahan demokrasi yang korup dan malah acak adut memimpin bangsanya. Nah, bagi seorang manusia yang mau hidup dan berkomunitas dengan berkualitas, maka membuat keputusan dengan keseimbangan dan kesabaran pastinya perlu ya diperlukan. Agar keputusan-keputusan kecil maupun besar yang teman-teman buat itu bisa diambil tanpa penyesalan. Nah, itu filosofinya. Kalau random forest berarti kita, kalau butuh musyawarah ya oke kita ngobrol bareng teman-teman. Kalau keputusan yang sendiri-sendiri atau bisa kita selesaikan sendiri, misalkan hari ini aku makan apa, hari ini aku mandi jam berapa dan sebagainya, ya bisa diselesaikan dengan desis sendiri. Oke, mudah-mudahan berguna dan teman-teman bisa lihat lagi di video-video lainnya ya di Tanya Data Expert. Terima kasih. Bye. Terima kasih.